Hai bunda, Assalamualaikum Hari ini aku mau berbagi resep jajanan kesukaan anak-anak hingga dewasa Kalau dijual ini pasti laris banget Mau tau apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak videonya hingga selesai Langkah pertama siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung terigu 3 bawang putih yang sudah dihaluskan 3 batang daun seledri 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh MSG atau micin 1 sendok teh lada bubuk Kemudian diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 400 ml air panas mendidih Kemudian diaduk rata kembali Airnya harus benar-benar panas mendidih ya bunda Setelah tercampur rata, masukkan 250 gram tepung tapioca Diaduk rata kembali Kalau sudah hangat atau dingin Lanjut uleni pakai tangan aja agar lebih mudah Nah ini adonannya sudah tercampur rata Kalis dan mudah dibentuk Lanjut ambil sedikit adonan Lalu kita bulatkan Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan selera aja Disini aku bentuk agak besar-besar agar lebih cepat ya bunda Nah ini dia setelah semuanya selesai Siap untuk direbus Siapkan air mendidih Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Agar ciloknya tidak menempel satu sama lain Masukkan cilok satu persatu Rebus ciloknya sampai mengapung Aduk sesekali agar tidak menempel di bawah panci Nah ini dia ciloknya sudah mengapung semua Tandanya sudah mateng Bisa kita angkat dan tiriskan Ini bisa kita sisihkan dulu Lanjut siapkan blender Masukkan 3 buah bawang merah 2 buah bawang putih 5 buah cabai merah keriting 3 buah cabai rawit merah 1 buah tomat ukuran kecil Dan sedikit air lalu dihaluskan Kalau mau lebih pedas cabainya boleh ditambah ya bunda Nah hasilnya seperti ini Lanjut siapkan pan Masukkan minyak secukupnya Setelah minyaknya panas Setelah tuang bumbu yang tadi sudah dihaluskan Tumis hingga matang dan benar-benar tanak Setelah matang dan tanak Masukkan 200 ml air Masukkan air Masukkan airnya mendidih Setelah mendidih siapkan 2 butir telur dikocok lepas Tuangkan telur Lalu diaduk cepat Nah ini telurnya sudah mengental Tambahkan 3 sendok makan saus sambal Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh gula pasir Lalu diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan cilok yang tadi sudah kita buat Aduk rata Sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap Nah ini airnya sudah menyusut Dan bumbunya sudah meresap Ke dalam ciloknya Terakhir tambahkan daun bawang Yang sudah diiris tipis Ini dimasak sebentar lagi aja ya Nah seperti ini cukup Bisa kita angkat Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas Menggunakan cup Atau mica plastik Seperti ini Untuk isiannya Bisa disesuaikan dengan Kebutuhan pembeli Atau harga jualnya Terakhir tambahkan topping Bawang goreng Nah ini dia Cilok kuah telurnya Siap untuk disajikan Atau dijual Sekarang kita cobain Sama-sama Kuahnya kental Rasanya gurih Gak terlalu pedes Ciloknya gurih Teksturnya kenyal Tapi gak alot sama sekali Pokoknya ini enak banget Jangan lupa dicobain ya Terima kasih sudah menonton Hingga selesai Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe